Hari ini bikin puding 3 lapis Ada alpukat, oreo dan coklat Apa aja bahan dan gimana cara buatnya Langsung aja Ini aku udah ada panci masaknya Kemudian masukkan 120 gram coklat batang rasa alpukat Ini biasanya banyak dijual di toko bahan kue Ini aku belinya yang kemasan ripet Harganya sekitar 10 ribuan Dan coklatnya masih ada sisa Nggak langsung habis aku pakai Kemudian tambahkan dengan susu kental manis putih Ini 4 saset atau sekitar 160 gram Tambahkan juga dengan 650 mili air Dan masukkan agar-agar tanpa rasa Ini berat 7 gram Nah kalau semua bahan sudah masuk Ini tinggal dimasak aja di atas kompor Nyalanya sedang aja dulu Biar coklatnya nggak gosong Sambil terus diaduk Kalau udah apinya bisa dibesarkan Aduk terus, masak terus sampai mendidih Kalau udah mendidih kayak gini Ini bisa dimatikan dan sisihkan dulu Nah ini aku udah ada cetakan Cetakan kayak gini Ini biasanya disebut cetakan polkadot Ini ukuran besar Volume sekitar 2400 mili Kalau bingung belinya dimana Ini nanti aku kasih link buat pembeliannya ya Kalau cairan pudingnya sudah dituang semua Ini bisa disisihkan dulu Lanjut bikin layar kedua Ini aku udah ada panci masak Kemudian masukkan 120 gram coklat batang putih 4 saset susu kental manis putih Atau setara dengan 160 gram Tambahkan air 650 mili Dan tambahkan satu bungkus agar-agar Tanpa rasa berat 7 gram Nah kalau semua bahan sudah tercampur Ini bisa dimasak di atas api kompor Aduk terus biar coklatnya nggak gosong Aduk dan masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih bisa dimatikan Dan disisihkan dulu Sebelum tuang layar keduanya Pastikan layar pertama sudah setengah set Bagian atas sudah mengeras Tapi bagian bawah masih lembek Cairan puding layar keduanya Aku taruh di dalam gelas ukur kayak gini Selanjutnya aku bakal tambahkan Dengan biskuit Oreo Ini aku pakai sekitar 6 keping biskuit Dan aku masukkan ke dalam plastik Lalu diremukan Kalau udah selanjutnya biskuit yang sudah diremukan Dan tadi dimasukkan ke dalam cairan puding Untuk layaran kedua Ini nuangnya harus hati-hati ya Karena layar pertama masih belum set sempurna Nah kalau udah ini tinggal disisihkan dulu Sampai setengah set seperti layar pertama tadi Baru dituangkan layar ketiga Lanjut untuk bikin layar ketiganya Ini aku udah ada panci masak Kemudian masukkan 120 gram dark coklat Untuk biskuit Oreo tadi Ini krimnya aku gak pakai Jadi aku tambahkan di layar coklatnya Tapi kalau gak mau juga bisa di skip Tambahkan juga dengan 4 saset Susu kental manis coklat Atau setara dengan 160 gram Tambahkan 650 ml air Dan 1 bungkus agar-agar tanpa rasa Berat 7 gram Kalau udah ini tinggal diaduk aja Sampai agak tercampur Dan masak di atas api kompor Ini diaduk terus Biar coklatnya gak gosong Masaknya pakai api sedang aja dulu Sampai coklatnya sudah benar-benar larut Baru bisa dibesarkan apinya Nah kalau udah mendidih kayak gini Apinya boleh dimatikan Dan sisihkan dulu Sebelum dituang layar ketiganya Pastikan layar keduanya ini juga Sudah setengah set seperti tadi Ini nuangnya harus hati-hati Dan sedikit demi sedikit Karena layar keduanya masih setengah set Belum set sempurna Nah kalau udah ini biarkan sampai set sempurna Lanjut aku bikin vla instannya Ini aku pakai 200 ml air panas Ini beneran baru mendidih banget Dan satu bungkus vla instan kayak gini Mereknya terserah Nah ini pudingnya udah set sempurna Ini aku keluarin dari cetakan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!